Ikatan Bidan Indonesia bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang gelar vaksinasi COVID-19 bagi ratusan ibu hamil dan menyusui. Selama pandemi COVID-19, puluhan ibu hamil terpapar virus corona. Vaksinasi dosis pertama bagi ibu hamil dan menyusui digelar sejak kemarin di gedung IBI Kabupaten Pandeglang, Banten. Vaksinasi digelar untuk menekan resiko paparan virus corona di kalangan ibu hamil sekaligus melindungi janin yang dikandung. Rencananya vaksinasi COVID-19 ini dilaksanakan secara bertahap. Pada tahap awal, sebanyak 720 dosis vaksin jenis Sinovac disiapkan. 250 dosis diantaranya diperuntukkan bagi ibu hamil dan menyusui di kejambatan Majasari. Hari ini serentak dilaksanakannya. Sasarannya hari ini 720 orang yang tersebut di Tujuranti dan di tempat ini, di sekretariatan, ada 2 ranting. 250 orang, yang ini adalah ibu hamil dengan kehamilan trimester sampai 13 minggu, sampai dengan Ateram, sampai dengan bulannya seperti ini. Selama pandemi COVID-19, sebanyak 52 ibu hamil dan 18 ibu menyusui di Kabupaten Pandeglang terpapar COVID-19. 8 orang di antaranya meninggal dunia. Dari Kabupaten Pandeglang, Banten, Iskandar Rasution, Ainyus, melaporkan.